Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan mahasiswa kelas 2021A semester 1 Alhamdulillahirrahmanirrahim kita kembali lagi nih di mata kuliah pengantar ilmu hukum semester 1 Nah teman-teman kali ini kita sedikit berbeda dari daring yang sebelumnya yang biasanya kita itu bertatapan secara virtual melalui media zoom meeting kali ini kita akan belajar secara daring melalui video pembelajaran youtube nah materi kita kali ini kita akan membahas tentang aliran-aliran yang ada di dalam ilmu hukum lebih jelasnya silahkan kalian tonton video berikut ini oke rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dalam tatap muka kali ini sebagaimana yang saya sampaikan di opening tadi bahwa materi kita hari ini akan membahas tentang aliran-aliran yang ada di dalam ilmu hukum nah aliran-aliran di dalam ilmu hukum yang akan kita bahas kebelakang ada 9 aliran yang pertama ada aliran hukum alam aliran positifism aliran utilitarianisme aliran sejarah atau historis ada juga aliran sociological jurisprudence ada aliran realisme hukum critical legal studies aliran ke delapan ada aliran feminisme dan yang terakhir ada aliran semiotika nah dari ke sembilan aliran ini kita akan membahas 4 dulu pada materi kali ini hingga akhir pertulian dan untuk 5 nya lagi saya akan membahas di video selanjutnya yaitu di tatap muka yang terakhir sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester nah rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati sedikit ataupun merangkum dari beberapa aliran-aliran yang ada di dalam ilmu hukum nah disini saya akan mulai membahas secara singkat ataupun secara poin-poin pokoknya saja lebih dahulu karena nanti ini akan lebih diulas ataupun dipermatan di dalam mata kuliah filsafat hukum dan juga mata kuliah lainnya mungkin ya nah kemudian karena ini adalah mata kuliah pengantar maka disini hanya yang akan saya bahas ataupun akan saya utarakan yang juga saya akan jelaskan berdasarkan garis besarnya saja nah kita mulai dari aliran hukum alam nah disini aliran hukum alam berdasarkan perkembangannya ya perkembangan hukum alam itu terdapat tahapan ya ada tahapan-tahapan aliran di dalam hukum alam kita lihat ini bisa dibagi menjadi dua yang pertama ada teori hukum alam klasik dan juga teori hukum alam teologis nah pastinya disini ada tokoh-tokoh ya tokoh-tokoh yang mencetuskan ataupun mempelopori aliran-aliran ini baik aliran hukum alam klasik dan juga aliran hukum alam teologis nah aliran hukum alam klasik ini dibawakan oleh tiga orang tokoh mulai dari sokrates Plato dan juga Aristoteles nah untuk aliran teori hukum alam teologis kita mengenal ada tokoh Agustinus dan juga Aquinas dari kedua aliran yang menjadi bagian perkembangan ataupun tahapan di dalam hukum alam berdasarkan hukum alam secara klasik dan juga hukum alam secara teologis disini ada banyak ya jadi saya akan menjelaskan berdasarkan aliran hukum alam yang dibawakan oleh Plato ya karena kenapa saya hanya memfokuskan kepada Plato karena disini teman-teman perlu ketahui bahwa seorang Plato sebagai salah satu tokoh dalam aliran hukum alam klasik nah disini Plato mempunyai keunggulan ataupun keunikan kenapa disini menjadi dominan dalam ilmu hukum teori hukum alam yang dibawakan oleh Plato ini teori hukum alam klasiknya ya disini hukum alam itu harus tunduk pada hukum positif dan juga otoritas otoritas disini adalah negara kenapa negara ini dikatakan sebagai sebuah otoritas karena disini negara memiliki kedaulatan yang sangat penuh terhadap terciptanya suatu hukum di dalam daerah-daerah tertentu nah disini Plato berdasarkan hukum alam klasik yang dibawakannya itu menganggap ataupun ada kaidah-kaidah hukum yang sifatnya itu adalah universal artinya ini tidak membedakan di tempat mana ataupun penduduk yang bersifat yang seperti apa yang dapat menggunakan teori hukum alam yang sifatnya klasik kemudian perbedaan pengikiran perbedaan pengikiran teori hukum alam yang klasik yang dibawakan oleh Plato ini di dalam Yunani dan juga Romawi disini ada perbedaan Yunani ini lebih bersifat teoritis dan juga filosofis bersifat teoritis dan juga filosofis sedangkan untuk Romawi menitikberatkan pada hal-hal yang praktis dan juga dikaitkan pada hukum positif jadi ada perbedaan antara pandangan Yunani dan juga pandangan Romawi tentang hukum alam yang dibawakan oleh Plato di dalam teori hukum alam klasiknya disini juga di dalam pemikiran Romawi ini ada pendapat dari Cicero nah Cicero ini juga merupakan salah satu tokoh di dalam hukum alam klasik yang berasal dari Romawi bahwa disini di dalam konsep Romawi tentang pemikiran hukum alam Plato ini ada konsep a true law artinya hukum yang benar dan ini harus disesuaikan dengan right reason penalaran yang benar dan juga sesuai dengan alam serta yang menyebar di antara kemanusiaan dan sifatnya inotedo abadi dan eternal ataupun terus menerus dasarkan hukum alam Plato yang juga dibahas oleh Cicero dalam pemikiran Romawinya ini ada juga kaum stowa atau zeno inti dari kaum stowa atau zeno dalam pemikiran Romawi ini diperintahkan oleh pikiran yang rasional artinya harus bersifat penalaran dan juga rasional logis artinya disini hukum alam itu identik dengan moralitas yang tertinggi dan basis hukum alam adalah aturan Tuhan dan juga keadaan manusiawi jadi hukum apapun ini harus bersumber dari true law itu hukum yang benar itu karena disini hukum alam itu menganggap bahwa true law konsep true law ini adalah merupakan hukum yang benar dan ini harus disesuaikan dengan five reason nya disini bisa kita lihat this slide hukum alam ini terbagi menjadi dua yang pertama irasional dan juga rasional hukum alam irasional adalah aliran hukum alam yang berpandangan bahwa segala bentuk hukum yang bersifat universal dan abadi ini bersumber dari Tuhan secara langsung ini tokohnya banyak sekali ya kalau kita melihat dan juga merinci ini banyak sekali tokoh di dalam aliran hukum alam yang irasional ini dan juga di dalam aliran hukum alam yang rasional kita hanya memfokuskan di sini pada aliran hukum alam yang dibawakan Plato kemudian saya akan menjabarkan nanti saat ini hukum alam pembayanya ada berat seperti yang sekarang saya jelaskan ini adalah ada hukum alam irasional dan juga hukum alam rasional dimana hukum alam irasional ini adalah hukum alam yang berpandangan bahwa segala bentuk hukum yang bersifat universal artinya ini tidak berpatokan pada daerah kaum tertentu saja tapi ini adalah sifatnya universal sangat universal dan global dan ini bersumber dari Tuhan artinya kalau sudah bersumber dari Tuhan manusia tidak dapat mengotak-atiknya itu secara langsung kemudian kita ketahui bersama juga bahwa selain hukum alam irasional di sini juga ada hukum alam rasional dimana sumber pokok dari hukum alam rasional ini bersumber dari manusia itu sendiri nah di dalam hukum alam irasional ini tokoh-tokoh yang mempelopori aliran hukum alam irasional ini ada Thomas Aquinas ada John Weisslife dan masih banyak lagi nah selain itu di dalam tokoh hukum alam rasional ini ada Christian Humasus Immanuel Khan di sini kita juga akan melihat fungsi dari hukum alam itu menurut pendapat dari M. Friedman sebenarnya banyak sekali fungsi dari hukum alam yang bisa kita pelajari dari M. Friedman ini bahwa M. Friedman ini mengatakan fungsi dari hukum alam berdasarkan pendapat dari M. Friedman ini ada yang pertama yaitu digunakan sebagai sasaran digunakan sebagai sasaran untuk menyelesaikan pertikaian jadi untuk menyelesaikan konflik-konflik kalau dulu di jamannya pada zaman masih mayoritas menggunakan hukum alam ini digunakan sebagai penyelesaian dalam menyelesaikan perkara sengketa dan juga permasalahan pada abad pertengahan antara di pihak gereja dan juga para kaisar di Jerman selanjutnya ini juga berfungsi sebagai prinsip-prinsip hukum alam ini juga digunakan oleh para hakim di Amerika Serikat untuk menahan usaha-usaha legislatif untuk mengubah dan memperketat kebebasan individu dengan cara menafsirkan konstitusi jadi ini sangat penting bagi hakim di Amerika Serikat dalam menafsirkan suatu hukum selain itu ini juga sebagai instrumen dalam mengubah hukum sipil kuno pada zaman Romawi jadi ini sangat penting dan juga berkontribusi terhadap perubahan-perubahan hukum di zaman Romawi kuno itu sebagai instrumen dalam mendukung perubahan hukum sipil selain itu disini juga fungsi dari hukum alam berdasarkan pendapat dari M. Friedman ini adalah sebagai latar belakang pemikiran sebagai pemikiran yang melatar belakang untuk mendukung berlakunya hukum internasional dari keempat fungsi hukum alam berdasarkan M. Friedman ini mulai dari sebagai instrumen untuk melakukan perubahan dan juga perkembangan dalam hukum sipil kuno di zaman Romawi ada juga digunakan untuk sasaran sebagai sasaran untuk menyelesaikan perkara sebagai latar belakang untuk mendukung berlakunya hukum internasional ada juga sebagai prinsip-prinsip hukum pada hakim di Amerika Serikat inilah fungsi hukum alam menurut Friedman pada zamannya yaitu di zaman Romawi kuno dan juga kosmopolitan oke teman-teman kita lanjutkan lagi bahwa selain itu selain kita mengetahui tentang fungsi hukum alam menurut M. Friedman disini juga ada hukum alam itu yang dianggap sebagai substansi dan juga hukum alam sebagai metode nah apa si ibu sebenarnya hukum alam yang dikatakan sebagai hukum alam sebagai substansi dan juga hukum alam sebagai metode nah saya katakan disini substansi adalah hal yang sangat substansi artinya hal yang sangat mendasar dan ini menjadi objek objek dimana objek ini adalah pemikiran 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 di dalam hukum alam Ini dikatakan sebagai suatu hal yang sangat fundamental, di mana hukum alam ini membuat kaedah-kaedah tertentu. Jadi di dalam hukum alam ini dijadikannya sebuah substansi, hal yang sangat bersifat substansi, bahwa yang substansi ini merupakan kaedah-kaedahnya, aturan-aturannya. Di mana ini merupakan cikal bakal terciptanya aturan-aturan hukum itu, di mana beberapa asas yang sangat absolut dan juga mutlak ini sifatnya dikenal sebagai hak asasi manusia. Nah ini merupakan yang saya katakan sebagai materinya, sebagai substansinya di dalam hukum alam secara substansi. Kemudian hukum alam berdasarkan metode ini lebih menitik beratkan kepada sifat-sifat yang sangat prosedural. Artinya ini hanya bagaimana kita untuk menciptakan, untuk menciptakan aturan-aturan yang mampu mengendalikan, yang mampu mengakomodir dan juga menghadapi keadaan-keadaan masyarakat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah ini tidak mendukung kaedah tersebut, tapi hanya mengajarkan bagaimana membuat aturan yang baik. Beda halnya dengan yang substansial tadi, dengan yang metode. Metode ini kan merupakan suatu cara nih, suatu cara, suatu jalan, sehingga hal ini bisa tercipta suatu hukum yang baik. Nah kemudian hukum yang dikatakan baik, a true law itu ada di substansinya. Nah itu yang dimaksud dengan hukum alam dari perspektif metode dan juga hukum alam dari perspektif substansi. Selanjutnya disini kita bisa membedakan, dimana konsep of law dengan the ideal of law. Ya, konsep of law dengan the ideal of law. Disini konsep of law ini tidak lebih dari suatu definisi formal saja. Ya, hanya sebagai suatu konsep, suatu pengukiran saja. Ini hanya bersifat secara formalitas saja. Nah, tidak lebih dari suatu definisi yang secara formalnya. Beda halnya dengan the ideal of law-nya, bahwa ini merupakan realisasi dari keadilan. Kenapa hal ini dibedakan antara konsep of law-nya dengan the ideal of law-nya? Karena kalau the ideal of law ini bersifat lebih konkret daripada konsep of law-nya. Sedangkan di dalam the ideal of law-nya ini akan menciptakan ataupun merealisasikan apa yang digaungkan di dalam hukum, yaitu adalah keadilan. Nah, the reveal of natural law ini, ini merupakan kebangkitan dari hukum alam yang dicetuskan oleh filosof asal Jerman, yaitu Rudolf Stengler. Jadi, teman-teman, disini dalam aliran hukum alam, kita dapat menyimpulkan pokok-pokok pikiran di dalam hukum alam. Yang pertama, bahwa semuanya hukum positif ini merupakan usaha menuju pada hukum yang seadil-adeilnya, yang menyebutkan dalam hukum alam. Nah, selain itu, hukum alam ini adalah berusaha untuk membuat suatu metode yang rasional. Bahwa ini dapat digunakan untuk menentukan kebenaran yang relatif, dan dari hukum ini pada setiap situasi-situasi tertentu, dan dapat digunakan pada jangka waktu yang bisa dikatakan sangat panjang. Nah, metode ini juga diharapkan menjadi pemandu, menjadi acuan, ya. Jika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya. Tujuan yang diutamakan disini adalah untuk mencapai keadilan hukum yang seadil-adeilnya. Pemikiran hukum alam disini yang paling khas, yang paling khas dan juga paling bisa kita kenali, bahwa hukum alam ini tidak membedakan dan juga memisahkan antara hukum dan juga moral. Beda halnya dengan pandangan di dalam aliran positifisme yang membedakan secara tegas antara moral dengan hukum. Maka hukum alam ini memandang hukum dan juga moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan perhubungannya dengan sesama manusia. Oke rekan mahasiswa yang saya hormati, setelah selesai kita membahas tentang aliran hukum alam, sekarang kita akan melanjutkan ke aliran di dalam ilmu hukum yang kedua, yaitu aliran positifisme hukum atau hukum positif. Nah aliran ini ada tiga tahapan atau law of three stage. Yang pertama ada tahap teologis, tahap metafisis, dan yang ketiga ada tahap positif. Saya akan menjelaskan mulai dari tahapan teologis, di mana tahapan teologis ini mempercayai adanya kekuatan-kekuatan ilangi di samping hukum alam. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan metafisis, di mana tahapan metafisis ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan teologis, dan metafisis kalau kita lihat dari perkatannya, ini ada kaitannya juga dengan metafisika, di mana ide-ide ataupun pemikiran-pemikiran dari tahapan metafisis ini lebih menunjukkan kepada ide-ide teologis dengan diganti dengan ide-ide abstrak dan juga dari metafisika. Nah sehingga dimulainya tahapan dari metafisis ini adalah kritik-kritik terhadap segala pemikiran termasuk pikiran teologis ke dalam pikiran-pikiran yang nantinya akan bersifat lebih abstrak. Untuk tahapan yang ketiga di dalam positifisme ini, ini ada tahapan positif. Tahapan positif di mana gejala-gejala ini dapat kita lihat ataupun dapat kita rasakan dan juga diterangkan oleh ide alam yang abstrak. Artinya suatu gejala ini dapat diterangkan, dapat dijelaskan melalui gejala lain dengan mendapati hukum-hukum antara mereka itu. Nah hukum itu merupakan suatu relasi yang konstan dari gejala-gejala yang dialami. Jadi kalau misalnya positif ini di mana gejala-gejalanya itu tidak diterangkan lagi oleh suatu yang bersifat abstrak tetapi suatu gejala ini diterangkan melalui gejala yang lain, tidak melalui gejala yang abstrak. Nah hukum itu merupakan suatu relasi yang sangat teratur di mana di antara gejala-gejala ini akan saling bersinergi antara yang satu dengan yang lain. Nah di dalam positifisme hukum ini, ini menghindari agar setiap metodologi ataupun setiap cara dalam menemukan kebenaran dan menggunakan realitas pemikiran yang eksis terlepas dari persepsi hukum yang bersifat subjektif. Nah ajaran ini masuk ke dalam ilmu hukum dengan menghilangkan pemikiran-pemikiran metayuridis atau moral dengan memunculkan positifisasi dari hukum. Nah norma hukum ini harus eksis, harus konsisten tetap berada di dalam alam yang sifatnya nanti akan sebagai norma yang positif dan norma yang akan digunakan. Aliran hukum positif ini beda halnya dengan aliran hukum alam yang kita pelajari di awal di mana hukum alam ini tidak membedakan antara hukum dengan moral. Sedangkan di dalam positifisme atau positifisme hukum ini membedakan di mana antara hukum dengan moral ini adalah suatu aspek ataupun suatu poin yang memang berbeda dan tidak dapat disatukan dalam satu hal ataupun suatu unsur. Kemudian legisme dari hukum positif ini ataupun positifisme ini membawa hukum identik dengan undang-undang. Kenapa ini dikatakan sebagai ciri dari masyarakat ataupun negara yang menganut ataupun menundukkan diri terhadap sistem hukum civil law di mana ciri khasnya adalah hukum yang telah dikodifikasikan ataupun berbentuk peraturan perundang-undangan. Karena ini menekankan terhadap sifat yang memiliki kepastian hukum. Kalau di dalam hukum alam ini menekankan terhadap suatu keadilan di dalam hukum yang seadil-adilnya sedangkan di dalam aliran dari positifisme ini menekankan kepada hukum yang tidak bersifat abstrak artinya dapat dilakukan secara lebih konkret dan ini memisahkan antara hukum dengan moral. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa di dalam aliran positifisme hukum ini atau aliran positifisme ini kita mengenal tokoh yang mempelotori ataupun tokoh yang membawa aliran ini di seluruh dunia. Nah tokoh di dalam aliran positifisme hukum ini atau positifisme ini dibawakan oleh Agus Tekomite pada tahun 1798 hingga 1857. Di sini sebenarnya tidak hanya Agus Tekomite yang merupakan tokoh di dalam aliran positifisme hukum tapi di sini yang paling terkenal dan paling dikenal oleh banyak negara adalah Agus Tekomite. Oke teman-teman mahasiswa perlu teman-teman ketahui juga bahwa di dalam positifisme hukum itu dibagi lagi menjadi dua aliran yang pertama aliran positif analitis dan yang kedua aliran hukum murni. Nah yang pertama ini aliran positif analitis ini dibawakan ataupun diperkenalkan oleh seorang tokoh yaitu John Austin dan untuk aliran yang kedua dari positifisme hukum ini dibawakan oleh tokoh Hans Kelsen. Nah kita mempelajari dari yang pertama dulu dari tokoh seorang John Austin ini yang membawakan positifisme hukum ini. Yang pertama John Austin ini menjelaskan bahwa aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudence adalah perintah dari sang penguasa ataupun perintah dari penguasa suatu negara. Hakikat hukum sendiri menurut Austin pada pandangan Austin itu mendefinisikan bahwa hukum itu sebenarnya adalah suatu perintah. Ya suatu perintah dalam tanda putih adalah perintah suatu negara atau si penguasa negara itu. Dan hukum menurut Austin ini akan dianggap sebagai suatu sistem hukum yang tertutup, yang logis dan juga memiliki sifat yang tetap. Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam pandangan hukum murninya menurut Hans Kelsen, Hukum itu adalah berdiri sendiri, artinya hukum itu terlepas dari anasir-anasir di luar hukum itu sendiri. Misalnya seperti sosiologi, psikologi, lalu keilmuan yang lain itu dipisahkan. Jadi ini menekankan bahwa Hans Kelsen ini mendefinisikan hukum positifisme itu adalah hukum yang bersifat murni. Artinya murni di sini adalah hukum itu berdiri sendiri dan tidak terlepas dari anasir-anasir keilmuannya yang lain. Jadi artinya kalau misalnya John Austin itu mendefinisikan hukum adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang logis dan sesuatu yang tertutup, Artinya di sini hukum berdasarkan pendapatnya dari Hans Kelsen ini memisahkan diri antara di mana perspektif hukum itu tanpa membaurkan atau memasukkan anasir-anasir keilmuan yang lain di dalam hukum. Aliran dari Hans Kelsen ini yang menyatakan bahwa dengan hukum murninya yang terbebas ataupun terlepas dari anasir-anasir dari luar keilmuan hukum, baik itu sosiologis, psikologis, dan lain sebagainya itu, kemudian di sini Hans Kelsen juga memandang bahwa hukum ini sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah manusia yang berlaku secara rasional. Inti dari aliran hukum murni yang dibawakan oleh Hans Kelsen ini, ini sangat kental dengan sifatnya yang begitu sangat normatif. Karena sifatnya yang memisahkan diri dari anasir-anasir keilmuan yang lain, baik itu politis, sosiologis, dan lain sebagainya, maka sifat-sifat dari hukum itu sendiri yang tidak termasuk kepada yuridisnya, yang tidak termasuk kepada hal-hal yang bersifat yuridis, maka ini akan dipisahkan secara otomatis dan ini dianggap bukan merupakan aspek-aspek di dalam hukum secara murni itu sendiri menurut Hans Kelsen. Jadi di sini kalau misalnya ada seseorang yang berpandangan bahwa hukum itu sangat normatif, maka bisa dipastikan dia adalah merupakan bagian dari aliran Hans Kelsen atau hukum murni yang dibawakan oleh tokoh Hans Kelsen. Kemudian ciri ataupun kehasan dari hukum murni yang dibawakan Hans Kelsen ini adalah sifatnya yang sangat normatif. Nah sifatnya yang sangat normatif ini mengidentikan diri ataupun menekankan diri kita sendiri itu, menekankan hukum itu ke dalam dunia solen, bukan pada dunia saint. Artinya dunia solen ini adalah apa yang seharusnya, bukan saint-nya, apa yang terjadi atau faktanya, melainkan ini harus bersifat secara substansial, artinya melihat kepada sifat-sifat hukum itu secara materialnya, jadi secara isi dari substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kita sekarang masuk kepada aliran ilmu hukum yang ketiga, yaitu aliran utilitarianisme. Nah kalau kita melihat pada definisi utilitis atau utilitisme ini adalah sebuah aliran yang dibawakan oleh Jeremy Bentham, di mana Jeremy Bentham ini mengedepankan happiness ataupun kebahagiaan dan juga kemanfaatan hukum sebagai sesuatu hal yang dikedepankan atau merupakan hal yang utama dan ingin dicapai di dalam aliran utilitarianisme ini. Nah di dalam aliran utilitarianisme ini, Jeremy Bentham memberikan pendefinisian hukum itu tidak hanya sebatas pengaplikasian hukum, melainkan harus berpotensi terhadap tercapainya suatu kemanfaatan hukum. Nah kemanfaatan hukum ini dapat ditandai dengan apa? Yaitu dengan happinessnya seseorang, tercapainya kebahagiaannya seseorang. Jadi tidak hanya sekedar membuat hukum tanpa kita melihat hasilnya, dampaknya, yakni adalah happiness yang menjadi tujuan utama ataupun inilah yang dikatakan sebagai Jeremy Bentham adalah kemanfaatan dari hukum itu. Aliran ini dapat juga dimasukkan ke dalam kategori positifisme hukum. Karena apa? Di sini yang menjadi tujuan utamanya adalah tertiban masyarakat. Jadi ketertiban masyarakat ini menjadi tujuan utama dari aliran utilitarianisme ini. Selain Jeremy Bentham, ternyata ada satu orang tokoh lagi yang merupakan tokoh di dalam aliran utilitarianisme ini, yaitu John Stottman. Nah John Stottman ini merupakan rekan dari Jeremy Bentham yang merupakan tokoh di dalam aliran hukum utilitarianisme. Oke teman-teman mahasiswa, di sini kita sudah masuk ke aliran di dalam ilmu hukum yang keempat, yaitu aliran sejarah atau historis. Di sini ada dua orang tokoh yang kemudian mempelopori aliran sejarah ini. Yang pertama ada Montesquieu dan yang kedua ada Tibaut. Nah Montesquieu dan juga Tibaut ini, di mana Montesquieu ini mengatakan bahwa di dalam hukum itu harus berhubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya. Jadi antara jiwa bangsa ataupun jati diri bangsa itu harus menyatu dengan hukumnya. Nah jadi yang melatar belakangi atau yang menjadi dasar hukum ataupun terciptanya hukum di suatu daerah ataupun suatu negara itu adalah berdasarkan jati diri bangsa itu sendiri. Nah sedangkan Tibaut dengan prinsip nasionalismenya yang katanya ini berdasarkan sejarahnya ya, di negara Jerman pada saat Perancis datang ke Jerman dalam menciptakan hukum dan juga mempengaruhi hukum yang ada di Jerman dengan Perancis membawa hukumnya ke Jerman. Pada saat itulah ini dikatakan sebagai jiwa nasionalisme di mana ini harus tetap dipegang teguh oleh penduduk Jerman. Sehingga pada saat Perancis keluar dari Jerman dan ini ditinggalkan oleh Perancis justru kondisi hukum di Jerman itu menjadi tidak teratur. Nah ini kenapa kemudian Fonsafikmi ini memberikan komentar dan meluruskan pandangan dari Tibaut ini bahwa yang dikatakan sebagai konsep nasionalisme dalam menciptakan sebuah hukum yang alirannya di sini adalah aliran sejarah ataupun historis ini tidak terlepas dari apa yang terjadi. Nah di mana hukum itu tidak dibuat tapi melainkan hukum itu tercipta dari apa yang terjadi pada masyarakat itu pada saat itu. Dan ini hukum merupakan sesuatu yang berkembang di masyarakat oleh karena itu hukum itu timbul dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Sehingga pada saat Perancis datang ke Jerman itulah yang dianggap sebagai kebiasaan dan juga hukum itu timbul dan juga muncul dari keadaan-keadaan yang seperti itu. Kemudian hal ini tercermin dari apa? Tercermin dari kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan-kebudayaan mereka yang berbeda-beda. Nah hal ini menimbulkan atau memunculkan konsep-konsep di dalam penciptaan sebuah hukum berdasarkan historisnya ataupun berdasarkan sejarahnya. Nah kemudian Fonsa Fikni ini mengatakan bahwa nggak masuk akal yang bahwa dikatakan hukum itu bersifat abadi dan bersifat universal. Karena nggak mungkin sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Nah karena Fonsa Fikni, Tibaut dan juga Montescue ini mengedepankan adanya jati diri bangsa di dalam suatu daerah tertentu ya. Apalagi di dalam suatu negara tertentu yang pastinya itu tidak sama. Proses perjalanannya dan juga proses sejarahnya di situ sehingga menimbulkan ataupun menghasilkan hukum yang baru di daerah itu. Nah sehingga bisa saya simpulkan bahwa di dalam aliran-aliran historis atau sejarah ini sangatlah tidak masuk akal apabila hukum itu bersifat universal apalagi abadi. Karena ini pasti akan berbeda ketika pada masa sebelum masehi misalnya, kemudian pada masa setelah masehi pada suatu negara yang sama, itu adalah sama, itu mustahil dan itu mustahil berlaku abadi karena sifat manusia yang abstrak sehingga itu jati diri bangsanya akan mengalami perkembangan dan juga perubahan. Sehingga hal itu menjadi fondasi utama dalam menciptakan sebuah hukum di suatu daerah tertentu atau di suatu negara tertentu. Dari beberapa aliran ataupun dari empat aliran yang telah saya jelaskan di awal, baik itu ada aliran hukum alam, aliran positifisme, aliran utilitarianisme, dan yang keempat adalah aliran historis ataupun sejarah. Dari keempat aliran ini masih ada sisa lima aliran lagi yang saya akan jelaskan ke depan pada tatap muka kita yang terakhir sebelum kuas. Nah segitu dulu penjelasan dari saya tentang aliran-aliran yang ada di dalam ilmu hukum. Next, di video selanjutnya saya akan menjelaskan sisa lima aliran yang nantinya akan saya jelaskan ya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat seluruh mahasiswa-mahasiswa saya, mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas A, dan atau mungkin juga teman-teman yang sudi melihat ataupun berkenan menyaksikan dan juga menyimak video saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang tidak berkenan ataupun kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya, dan juga saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwasannya saya sudah mencantumkan link di deskripsi box. Link tersebut berisi tugas esai, dan ini merupakan tugas mandiri bagi masing-masing mahasiswa. Bagi masing-masing mahasiswa dan dikumpulkan pada link tersebut, perhatikan setiap penjelasan ataupun petunjuk di dalam link tersebut, dan juga jangan sampai lewat dari estimasi waktu yang telah saya berikan di link tersebut. Dan akhir kata selamat mengerjakan tugas esai, kalau misalnya ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami baik itu terkait materi dan juga terkait tugas, bisa langsung komen di kolom komentar atau chat saya pribadi atau boleh juga di grup kelas ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian berkenan. Dan jika ada saran, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton. Dan buat teman-teman yang sudah dukung aku melalui channel ini, terima kasih banyak. Salam hangat dari aku, Being wise and win something will make you more valuable. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.